Korea, sebuah negara yang terkenal dengan gaya hidup serba cepat atau yang dalam bahasa sempat disebut dengan istilah pali-pali Namun tidak selamanya, Korea identik dengan modernisasi serta teknologi tingkat tinggi Korea juga memiliki tradisi serta budaya yang terbentang selama 4 milenia Sejarah mengkatan, kerajaan pertama di Korea muncul 2.300 tahun sebelum masih hujan Kerajaan Sila yang berkuasa selama seribu tahun menjadi salah satu kerajaan yang paling lama berkuasa dalam sejarah dunia Kerajaan Sila juga menjadi pemerintahan pertama yang mampu mempersatukan semenanjung Korea Dalam episode seribu meter minggu ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi Provinsi Gyeongsang Utara Sebuah provinsi yang menyimpan berbagai bukti peradaban Korea kuno yang syarat dengan berbagai tradisi warisan kerajaan Sila Sebuah kawasan yang populer dengan sebutan Gudang Budaya Korea Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempat ini bernama Bukchon Daik Hanok Sebuah rumah bangsawan berumur 200 tahun lebih yang kini disulap menjadi penginapan Dan seperti umumnya rumah kuno di Korea, kamar mandi berada di luar rumah Jadi mau tidak mau saya harus memakai berlapis-lapis pakaian musim dingin untuk dibuka lagi satu menit kemudian Saya juga harus berjalan ke rumah sebelah untuk sarapan dengan hidangan ala bangsawan Walau terlihat amat sangat sederhana, penginapan seperti ini tarifnya justru lebih tinggi dari hotel berbintang dengan tujuan melestarikan tempat ini Di penghujung musim dingin, suhu rata-rata di Korea masih di bawah titik beku Untungnya Hanok ini memiliki sistem pemanas ruangan tradisional yang disebut Ondol Sebuah tungku yang terhubung dengan kolong rumah membuat panas kayu bakar mengalir di bawah lantai Hingga keluar melalui cerobong asap Selain untuk melawan cuaca dingin, Ondol juga dipercaya mampu melancarkan peredaran darah Sehingga tidur menjadi lebih nyenyak Hahwe merupakan tujuan wisata utama di kota Andong, Provinsi Kyeongsang Bukdo yang berarti Kyeongsang Utara Wisatawan domestik menganggap Andong sebagai pusat spiritual bangsa Korea Sementara wisatawan mancanegara mengenal Hahwe sebagai situs warisan budaya dunia yang terdaftar di UNESCO Berdiri sejak abad ke-14, desa Hahwe bermakna lebih dari sekumpulan bangunan kuno Kisah dan sejarah desa ini membuat banyak selebritas dan tokoh dunia datang berkunjung Terima kasih telah menilai Kita akan melihat ini kepada pengguna jahat, juga di luar biasa seluruh jahat bagi mereka. Kita akan melihat ini jahat bagi sepuluh jahat bagi mereka, kita akan membuat pengguna dan gini dengan jalur jahat, Kisah dan sejarah Hwe terlalu panjang untuk diceritakan di sini. Setelah merasa cukup berbudaya, saya pun melanjutkan perjalanan. Tujuan saya selanjutnya adalah Gyeongju yang dahulu menjadi pusat kerajaan Sila. Kota kecil ini terkenal dengan julukan Museum Tanpa Dinding. Pada tahun 2000, kawasan bersejarah Gyeongju terdaftar sebagai situs warisan budaya UNESCO karena memiliki 52 aset budaya berusia ratusan tahun. Di berbagai sudut Gyeongju, kita dapat mudah menemukan peninggalan kerajaan Sila yang memerintas menanjung Korea sejak tahun 57 sebelum masehi hingga tahun 935 masehi. Kawasan bersejarah Gyeongju terbagi menjadi lima area, yaitu Gunung Namsan, Walsong, Sansong, Daerungwon, serta Hwang Nyongsa. Musim dingin memang bukan merupakan waktu yang paling ideal untuk bersepeda. Di Korea Selatan, pada akhir musim dingin, suhu masih dapat mencapai di bawah 0 derajat Celsius. Namun, kontur kota Gyeongju yang datar seperti telur dadar membuat sepeda menjadi pilihan transportasi yang praktis, murah, dan ramah lingkungan. Warisan sejarah dan budaya kerajaan Sila tidak hanya dapat dinikmati dengan mata, namun juga dapat dinikmati oleh lidah. Sekolah kuliner Lasonjai mengabdikan diri untuk melestarikan cita rasa dan cara memasak warisan leluhur. Kuliner andalan mereka adalah Isagem, satu set hidangan yang biasa disajikan untuk keluarga kerajaan Sila. Masakan ini terdiri dari sembilan bumbu langka yang berkasiat yang disebut Gujin Mi. Kasana herbal Korea memang tidak sebatas ginseng. Ada ratusan jenis herbal yang telah diketahui manfaatnya. 50 jenis biasa digunakan koki istana dalam memasak. Fungsi herbal Korea beragam mulai menetralisi racun, obat osteoporosis, membakar lemak, hingga meningkatkan stamina. Sungguh cocok untuk melawan cuaca dingin selama kunjungan saya di Korea. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah satu situs bersejarah dari kerajaan Sila adalah Kuil Bulguk atau Bulguksa. Kuil ini dibangun di lereng Gunung Toham pada abad ke-8 oleh kerajaan Sila. Di halaman Bulguksa, saya menemukan sebuah fenomena menarik. Setidaknya bagi penduduk negara tropis seperti saya. Akhir Februari sebenarnya sudah mendekati akhir dari musim dingin dan menjelang musim semi. Tetapi rupanya masih banyak tempat di Korea Selatan ini yang airnya membeku. Salah satunya di kolam di dekat Kuil Bulguksa di Gyeongsangbukdo ini. Semua hidup saya belum pernah melihat kolam yang membeku. Jadi saya ingin tahu seperti apa. Bulguksa berarti kuil negeri Buddha. Tidak heran karena kita dapat menemukan beragam bentuk patung Buddha di dalamnya. Uniknya, kuil ini memiliki pagoda kembar, seogatap, dan dabotap yang merupakan pagoda paling dihormati di Korea. Dan kisah dibalik pembuatan dua pagoda ini tidak kalah mengharukan dari film drama Korea. Untuk membuat pagoda, seorang perempuan yang dihormati, seorang perempuan yang dihormati. Jadi dia berjaya di sini dan suami dia sangat menghantikan dia. Jadi dia berjaya di jahat untuk melihat suami. Tapi dia tidak boleh melihat suami sehingga ini pagoda itu tersebut. Jadi dia berjaya, tahu, terus berjaya di tempat di tempat. Ada besar pond. At the time. Yes, right, and the Buddhist monk came out and told her, if this pagora was completed, the reflection you're gonna see, and then you can see your husband. So she was waiting and waiting, but no news, good news. So in despair, she just jumped into the pond and killed herself. Oh, that's sad. When it was completed, the husband came out and found out a wife already killed herself, so he also followed her. No, no. Selain tujuan wisata, Dul Guksa juga menjadi kuil utama Sekte Jokye di Korea. Setiap hari kita dapat melihat biksu, biksuni, yaitu biksu perempuan, serta masyarakat umum beribadah di sini. Di Korea, berdoa ternyata tidak hanya dilakukan di ruang ibadah. Ada pula tradisi menumpuk batu-batu kecil berbentuk stupa atau pagoda. Setiap batu atau kerikil mewakili sebuah harapan. Banyak rezeki, umur panjang, kesehatan, atau harapan dapat kembali berkunjung ke Korea satu saat nanti. Bila Anda kurang tertarik dengan kegiatan spiritual, Anda dapat mengunjungi situs bersejarah yang romantis ini. Kerajaan Sila berdiri selama 992 tahun. Namun yang masih tersisa dari Istana Kerajaan Sila hanya Kompleks Donggung Gua Wolji yang berarti Istana dan Danau. Yang dahulu disebut Anabji. Kompleks ini dibangun oleh Raja Munmu pada abad ke-7. Kolam buatan Wolji berukuran 200 x 180 meter. Selain menjadi kediaman putra mahkota, areal di sekitar kolam ini juga sering digunakan untuk jamuan serta festival pada masa Kerajaan Sila. Kompleks ini sekarang populer sebagai lokasi syuting K-drama, foto-foto, selfie, atau kencan. Yang menarik, para ahli menemukan 33 ribu benda bersejarah saat meronovasi kolam ini. Berbentuk perhiasan, patung, gerabah, hingga genteng dan perabotan kuning. Sebagian kini dipajang dalam etala sekaca untuk dinikmati pengunjung. Robon, stop, misal, dog. Durang, charge, kurang. Durang, charge, kurang. Durang, desperta, putra. Korean Wave atau Hallyu merupakan bagian tidak terpisahkan dari industri pariwisata Korea. Hallyu menjadi virus yang membuat seluruh dunia terkena demam budaya Korea. Dan kantor Korea Tourism Organization di kota Seoul, Korea Selatan merupakan salah satu tempat di mana para wisatawan dapat berdekat dengan para selebriti Korea. Istilah Hallyu diperkenalkan oleh media China pada akhir 90-an untuk menggambarkan demam budaya pop Korea Selatan di China. Hallyu berakar pada film, TV drama, serta musik. Kini Hallyu tidak hanya menyebarkan budaya Korea ke seluruh dunia, namun juga menjadi sarana pemasaran untuk kuliner, animasi, gaya busana, hingga desain ala Korea. Tidak sulit melakukan apaktilas berbagai lokasi yang terkait Hallyu. K-drama atau K-film banyak mengambil lokasi syuting di tempat umum seperti jalan raya, taman, tepi sungai, bahkan toko buku. Pemerintah kota Seoul bahkan membuat proyek K-star Road. Proyek ini menyusun daftar kafe dan toko di kawasan Chong Dam Dong, Gang Nam Gu, Shin Sadong, dan Non Hyundong yang sering dikunjungi para kastar atau selebriti Korea. Pemerintah Korea Selatan memang serius memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan. Chong Gekon misalnya direvitalisasi untuk mempercantik kota. Saluran air sepanjang 10 km di jantung kota Seoul ini dibangun pada masa kerajaan Joseon sebagai drainase. Namun Chong Gekon tumbuh menjadi kawasan pemukiman liar yang kumuh. Pas secara revitalisasi, Chong Gekon menjadi tujuan wisata wajib di kota Seoul. Memicu tumbuhnya jasa wisata serta koridor bisnis di sekitarnya. Bantaran Chong Gekon kini berubah menjadi kawasan properti kelas premium. Pemerintah Korea Selatan Pemerintah Korea Selatan melihat Halyu berpotensi kuat memacu perekonomian. Pada tahun 2012, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan memperkirakan aset ekonomi Halyu mencapai 83 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2015, 450 ribu wisatawan mengunjungi Provinsi Gyeongsangbukdo. Halyu membuat Korea Selatan dikunjungi 14 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2014 dan menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta orang pada tahun 2017. Pemerintah mewujudkan dukungan dengan mengalokasikan 1% anggara nasional untuk memperkuat industri kreatif melalui subsidi, pinggaman lunak, dan menambah jalur pendidikan kreatif. Gaya K-pop yang ceria dan heboh mungkin merupakan kiat masyarakat Korea Selatan untuk menghangatkan suasana di tengah musim dingin yang membeku. Keceriaan yang diwujudkan dengan membangun salah satu taman hiburan dalam ruangan terbesar di dunia, Lotte World Adventure. Musim dingin tidak menyurutkan semangat warga Korea Selatan untuk bergembira. Yang terkadang dengan sedikit menantang bahaya. Korea sebuah bangsa dengan perjalanan sejarah yang berliku dengan tradisi dan budaya yang membentang selama 4 milenia. Di masa mendatang bisa jadi budaya pop Korea akan mewakili Asia untuk mengambil alih dominasi budaya dunia yang saat ini masih sangat dipengaruhi peradaban barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!